Intro Romansa cerita cinta antara murid dan guru bukanlah ada di novel dan buku bertema asmara. Di kehidupan Titi, semua itu terjadi dengan begitu nyata. Ia tak pernah menyangka jika bertemu aksan syuman di sekolah musik tempatnya menimba ilmu. Titi hanya terpanas sejenak, tanpa desir cinta, tanpa ayun rasa suka, Sebuah detik yang terlewat tanpa makna, namun pada akhirnya justru menyatukan mereka. Pertama kali itu dia guru aku dulu, di Parabi. Jadi dia guru aku disitu terus kita temenan dulu sebenarnya temenan. Aku punya pacar dulu dan dia juga punya pacar. Tapi kita somehow kalau lebih nyaman, nyaman masing-masing gak sama pacar kita gitu. Jadi berawal dari kenyamanan berteman sahabat, Terus akhirnya kita pacaran, deh. Kita tuh sebenarnya dari pertamanya dulu temen-temen aja. Banyak, saya banyak, apa namanya, banyak ngobrol sama dia. Banyak tukar pikiran, banyak main-main sih sebenarnya sih. Lebih ke main-main aja. Kalau alasan aku masuk ke sekolah musik, itu karena Ari Ayunir terus terang. Bukan karena Aksan. Bukan. Aku main drum juga bukan, awalnya bukan karena Aksan. Tapi setelah aku main drum karena Ari Ayunir dan ketemu Aksan, ya tak bonus. Ya makanya. Jadi bukan tujuannya sekolah musik, Enggak, orang di perkulian musik aku gak ketemu Aksan kok, Dia gak ngajar aku. Meski Titi sudah lumpuh terkena panah asmara, Namun ia harus bersabar untuk segera didekap sang Arjuna. Pendolakan ayah dan ibu pada Aksan Syuman sempat membuatnya limbung. Ia sulit membela diri, apalagi untuk berbantah fatwa kata. Penampilan Aksan yang urakan dan nyeleneh, Makin membuat Titi tersudut. Meski Aksan pria yang baik dan apa adanya, Namun pandang orang tua berbeda makna. Apalagi saat orang tua Titi melihat Aksan datang ke rumah mengendarai mobil boks. Disitulah, celetuk miring menggema, mengusik telinga. Stres mereka. Ini si Titi ini sekarang udah main musik, main drum, Dapet pacar pemain drum, jenggotan, berantakan, naik mobil boks. Gitu kan saat itu kan. Jadi dia kalau Aksan jemput-jemput ke rumah, papa ngomong ini, Eh pacar kamu tuh, supir truk datang, jemput. Gitu kan, ih papa itu kan mobilnya mobil boks, sama aja kayak supir truk. Gitu kan. Udah pergi gitu. Terus jangan lama-lama pulangnya. Mana sih itu supir truk atau apa gitu. Kayak gitu-gitu karena saya naik mobil boks. Terus ya saya pikir emang itu tepat banget sih untuk cari istri naik mobil boks. Karena bisa dilihat nanti kita akan susah gak ngurusin. Kita Aksan dulu punya mobil boks kan karena suka bawa apa namanya, drum gitu. Dan dia orangnya apa adanya aja sih. Gak mentang-mentang dia dulu, jam dulu kan dramernya dewa. Wang Aksan dia harus, orangnya santai banget. Jadi, dan aku juga, oh yuk kita mau pacaran naik mobil mercy boleh, naik mobil boks ayu, mau jalan kaki ayu, mau makan di warteg ayu, makan di restoran mahal juga boleh. Aksan yang sabar, akhirnya merobohkan semua benteng tinggi yang merintangi perjalanannya menjemput sang Sri Kandi. Seiring bergulirnya waktu, orang tua Titi pun melunak hatinya. Mereka tahu, sang putri telah memilih pria yang tepat. Disinilah, segala riak dan kabut gelap itu memudar terbang. Udara cinta kini hadir mewangi, menelisik cuping hidung dan telinga Titi dan Aksan. Enggak lah, Insya Allah enggak. Tapi lama-lama Aksan ya deket-deket sama keluarga, lama-lama dikenalin, lama-lama ya disayang juga sama mereka akhirnya. Ya udah deh, boleh, gitu. Sebenarnya sih bapaknya enggak ngelarang sih, saya tahu model-model orang tua kayak gitu. Dia cuma ngetes aja sih sebenarnya. Ya dia sosok yang sederhana ya, sederhana apa adanya gitu. Sosok yang lembut, penyayang, penyayang banget gitu. Dan ya karena hubungan kita memang pertemanannya kuat sekali gitu dari awal. Jadi memang care-nya itu, care temennya itu kuat sekali gitu. Kenapa aku mau nikah sama dia memang perjalanannya 3,5 tahun sih, enggak langsung mau. Tahun pertama ngajakin nikah? Enggak. Tahun kedua? Enggak. Tahun ketiga yaudah deh udah 3,5 tahun. Yaudah ayo gitu, udah umurku 2-3 waktu itu. Yaudah deh, orang udah ngerasa seneng, nyaman, cocok, yaudah kita nikah. Rumah cinta yang dibangun Titi dan Aksan kini terasa kokoh, teduh, dan memberi kenyamanan. Dua insan yang menikah di tanggal 15 Agustus tahun 2004 silam itu, seolah tak henti merebuk manisnya madu cinta, di setiap detik di sepanjang hari-hari mereka. Di dalam lingkar status istri, Titi tak merasa ada jerat pembatasan dari sang suami. Ia masih tetap menjadi elang, yang rindu pada segala petualangan karya yang menantang. Bersama Aksan, Sri Kandi itu merasa bebas berdeka. Orang kan senantiasa berubah, ya. Dan senantiasa apa maksudnya, saling, apalagi orang menikah itu saling mempengaruhi. Sampai-sampai mungkin dari cara ngeliatnya aja, kadang-kadang kita lihat suami istri bisa hampir sama begitu kan gayanya. Atau bicaranya bisa, gaya. Ya kalau kita lihat Maya sama Dani, itu kan sebenarnya sama aja. Maya is a Dani in costume perempuan. Mereka kan saling mempengaruhi. Pasti ada lah hal-hal pengaruh seperti itu. Kalau dibuat bareng-bareng, seperti yang kita sering lakukan adalah mungkin bikin film scoringnya. Karena itu juga pekerjaan terakhir. Dia adalah orang yang waktu itu sampai sekarang itu mengasih perhatian deh. Perhatian yang sangat banyak. Iya jadi sebenarnya aku dapat banyak pelajaran hidup terus sekarang sejak main film. Jadi setiap film itu aku pasti belajar ya. Dan yang paling berkesan sekali salah satunya ya film terakhir aku Cahaya di atas cahaya ini yang bikin MHA Inu Najib skripnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.